selamat datang kembali di channel aku dan di video kali ini aku udah jadi ninja tato jadi sesuai di thumbnail dan di judulnya aku bakal nge-review ini ini tuh kayak tenda portable gitu yang biasanya digunakan untuk ganti baju bisa atau mungkin untuk mandi di alam kayak gitu-gitu bisa dan ya sebenernya mungkin diantara kalian ada yang udah sering banget ngeliat ini di online shop atau mungkin kalian lagi pengen beli dan kalian pengen tau reviewnya seperti apa sepadan atau enggak kalau misalnya dibeli makanya aku bakal bahas di video kali ini kenapa sih aku bisa punya tenda portable ini karena kebetulan aku emang suka ini ya kayak foto di luar ruangan gitu kayak foto outdoor baik foto untuk aku pribadi misalnya untuk feeds instagram atau mungkin untuk aku foto produk dagangan aku gitu ya jadi biasanya kendalanya itu sering kali mau ganti baju agak susah apalagi kalau aku bendut kalau misalnya di dobel-dobel gitu agak susah dan agak ribet nanti jatuhnya si bajunya malah jadi lebih kusut atau lebih acak-acakan gitu ya biasanya makanya aku memutuskan untuk membeli tenda portable ini dan kemarin aku udah cobain ini super duper mantap banget dan sekarang aku bakal review dan bahas di sini oke jadi dia itu ada tasnya ya bentuk tasnya bulat aku gak tau yang lain sama atau enggak tapi yang aku beli dia tuh kayak gini itu oke kayak gini dan ini langsung aja aku bakal buka nah jadi dalamnya itu dia dilipat kayak gini dan di toko yang aku beli udah dapet pasatnya ya ini ada dapet empat tapi aku gak tau sih di toko lain dia bakal dapet talinya atau enggak jadi di toko yang aku beli ini yang menjual tenda portable ini dengan harga paling murah sejauh aku nyari aku udah lumayan lama nyarinya dan yang paling murah tuh yang ini gitu ya dan aku dapet pasatnya disini ada empat tapi kalau gak salah di toko-toko lain mereka tuh termasuk ngejual talinya juga cuman di yang aku beli ini dia gak ada talinya tapi kita dapet pasat kalau kalian mau pasang cuman kan memang kalau misalnya foto di tempat yang gak ada tanah masang pasatnya gimana ya nah jadi dia ini simple banget disini bulat ya waktu belum dibuka pas dibukanya dia tuh sebenarnya waktu dibuka kayak gini langsung kebuka gitu loh wow tuh kayak gini dan ini lumayan tinggi banget terus gede banget gitu loh nih dibuka gitu kan tuh dibuka kayak gini dan aku bakal coba pasang ya sebenarnya kalo ngebuka sendiri bisa sih cuman kadang agak berasa ribet gitu kenapa aku kayak udah tau banget karena kemarin aku udah sempet foto produk dagangan aku foto produk L Big Size dan aku pake tenda ini nah kayak gini ini tuh bener-bener kayak tenda gitu ya jadi ini kayak luas gitu ya dan ini pintunya bisa dibuka terus ini tuh sebenarnya ada untuk ngegulung keatasnya kalo misalnya mau digulung keatas bisa tuh untuk space di dalamnya juga kayak bener-bener gede banget dan emang masuk akal ketika orang pake ini untuk mandi atau untuk ganti baju gitu ya dan di bagian bawahnya dia tuh gak ada alasnya jadi langsung ke tembok atau aspal atau tanah yang ada gitu jadi bolong di bagian bawahnya jadi space-nya ini bener-bener gede banget kurang lebih segini tuh waktu aku masuk ya sebenarnya kalo dua orang ganti baju di dalam sini juga masih muat sih menurut aku oke sekarang aku bakal kasih liat ke kalian detailsnya seperti apa sekarang aku bakal kasih tau ke kalian gimana cara ngelipet tenda ini sebenernya kalo berdua bisa lebih gampang tapi sendiripun bisa ya gak usah khawatir nah yang pertama lipat dulu jadi kayak gini balik-balik awal dan lipat lagi tuh lipat dulu jadi tipis kayak gini oke nah gimana sih cara ngebulung jadi bulatnya lagi atau ngelipet jadi bulatnya lagi gampang banget kalian tinggal kayak gini aja terus tepuk gak usah takut dia bakal rusak atau gimana nah jadi waktu ditepuk kayak gini dia itu sebenernya ngebulat sendiri ya tuh kayak ngebulat sendiri aja gitu dan udah jadi gampang banget tinggal kalian masukin ke tas kayak gitu oke jadi aku beli tenda ini di salah satu star seller di Shopee dan kalo kalian mau beli juga kalian bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi video ini oke jadi disini mereka itu ngasih namanya itu adalah tenda toilet portable automatic open anjay nah yang aku beli ini ya aku dapet harga 187.299 rupiah dan ini sudah terjual sebanyak 6 pieces atau 6 paket dan dia ini bintangnya udah 5 gitu ya jadi mungkin dari 6 orang yang beli ini semuanya ngasih bintang 5 termasuk aku ya karena aku suka sama produknya dan ya sepadan terus bagus gak ada cacat apa segala macem gitu ya oke jadi dia ini sebenernya ngejual ada 2 warna ada yang kayak aku gitu dan ada juga yang warna biru tapi waktu aku beli warna birunya habis jadi aku beli yang kayak gitu ya yang motif-motif gitu dan ini pengirimannya dari Jakarta Barat terus nah disini ada informasi produknya kalo dimensinya itu dia ditulisnya ini 130 x 130 berarti lebar ke kiri ke kanan ke depan itu 130 dan tingginya 195 cm jadi buat kalian yang tingginya 170an ini gak akan sundul ya maksudnya masih ada space ke atas gitu karena karena 195 cm tingginya dari segi bahannya sendiri dia ini agak-agak mirip parasut yang memang untuk tenda pokoknya mirip-mirip tenda beneran dan tapi aku gak tau secara detailnya ini apa karena memang di tokonya tidak dicantumkan seperti itu oke itu dia kurang lebih sedikit bahasan atau review aku tentang tenda portable ini dan aku juga udah ngasih tau kalian gimana cara ngelipatnya gimana apakah itu sangat membantu untuk kalian ya tapi buat kalian yang lagi nyari cara ngelipatnya semoga ini bermanfaat buat kalian dan setelah setelah ngeliat video ini apakah kalian kepikiran untuk beli tenda portable ini juga atau enggak gitu ya untuk apapun kebutuhannya misalnya antara kalian butuh tempat untuk ganti baju di alam atau ganti baju waktu photoshoot atau mungkin kalian butuh tempat ganti baju ketika di rumah misalnya di kosan kalian gitu dan ya pokoknya seperti itu oke cukup sekian video kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment subscribe and share ke seluruh sosial media yang kalian punya dan teman-teman kalian iklannya jangan di skip oke bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video aku yang selanjutnya dan kalian juga boleh tinggalin di kolom komentar kalian pengen aku bikin video apa lagi oke